Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top Use of the Day by IDN Times. Bersama saya, Lar Satiputri. Beredar sebuah video yang diduga merupakan anak dari seorang anggota DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, melakukan penganiayaan terhadap juru parkir. Namun, usai videonya viral, dirinya menyebut jika rekaman CCTV yang beredar tidaklah utuh. Rekaman video CCTV yang memperlihatkan diduga anak dari anggota DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berinisial ASW menghajar seorang juru parkir hingga terseok-seok. Pihak kepolisian pun telah menerima adanya laporan yang disampaikan oleh korban. Hal ini dikonfirmasi langsung Kapolres Wajo, AKBP Fatur Rohman. Hingga kini, pihak kepolisian masih terus mendalami adanya kasus dugaan penganiayaan yang terjadi pada hari Senin kemarin. Sedangkan menurut pelaku ASW yang menangkan pakaian batik panjang menyebutkan, jika hal tersebut berawal dari mobil yang dimilikinya berusaha didorong keluar dari lokasi parkiran. Usai videonya viral, dia langsung melakukan klarifikasi di media sosial bahwa rekaman CCTV yang beredar tidaklah utuh. Serta ia meminta maaf atas peristiwa tersebut. Kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan berjanji pihaknya akan bekerja secara profesional. Terima kasih sudah menyaksikan top news of the day pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube ID&Times. Salam Satiputri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!